Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bapak ibu semuanya Di video kali ini kita akan melihat Secara live 5 cara Link untuk mengecek formasi P3K 2023 Dan kita dapatkan BKN baru saja merilis SSCSN untuk tahun 2023 Di sini ada menu baru yang diperuntukkan Untuk rekan-rekan P1, P2, P3, dan P4 Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai Intro Baik bapak ibu kita baru saja mendapatkan edaran Terkait penyampaian BKN berkaitan dengan jadwal Yang sudah dirilis kemarin dan ini sudah kita bahas Dan kita yakin bahwa rekan-rekan semua sudah memegang Jadwal untuk seleksi P3K dan CPNS ini Tentu saja bagi bapak ibu yang merasa belum mendapatkan penempatan pada tahun 2022 Dan khususnya P1 ini nanti akan mengikuti kembali seleksi P3K tahun 2023 Dan sebagaimana kita sampaikan pada video sebelumnya Rekar-rekan semua harus tetap mendaptar di laman SSCSN Nah berkaitan dengan hal itu kita ketahui juga bahwa Menpan RB sudah pun menerbitkan dan melaksanakan rakor ya Berkaitan dengan seleksi CSN tahun 2023 Nah saat ini kita menunggu informasi berkaitan dengan formasi bapak ibu Untuk itu kita akan coba langsung melihat 5 cara untuk mengecek link formasi bagi bapak ibu Yang nanti akan mengikuti seleksi P3K tahun 2023 Baik bapak ibu cara pertama untuk mengecek formasi P3K tahun 2023 ini adalah Melalui formasi yang terdapat dalam DAU Kementerian Keuangan Nah ini kita dapatkan informasi dari laman Kementerian Keuangan Yaitu dengan adanya peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 PMK tahun 2022 Berkaitan dengan indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian alokasi umum Nah di dalam peraturan ini sudah disampaikan formasi untuk rekan-rekan di daerah tahun 2023 Ini sudah ada ya Nah disini nanti kita bisa download filenya kami akan selipkan di kolom deskripsi Bapak ibu bisa melihat ada jumlah formasi P3K 2023 Berapa jumlah untuk guru, berapa untuk tenaga kesehatan, berapa untuk teknis, dan berapa totalnya Dan file lengkapnya ini bapak ibu terdiri dari beberapa halaman Ini file lengkapnya Ya ini file lengkapnya Silahkan nanti bapak ibu melihat Namun tentu saja bapak ibu file yang terdapat pada PMK 212 ini adalah masih sebelum rakor Artinya ini adalah jumlah formasi yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan yang disanggupi untuk dibayar dari dana DAU Contoh untuk Provinsi Aceh ini ada 501 Kemudian untuk tenaga kesehatan ada 1.383 Kemudian teknisnya tidak ada Nah total sekian dengan anggaran sekian Ini setiap kabupaten kota sudah disiapkan di sini Namun sekali lagi ini adalah formasi sebelum penetapan SK Menpan RB Kemudian cara kedua untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan formasi bapak ibu adalah melalui laman media sosial ya Tentu saja melalui laman media sosial ini kita sudah mendapatkan informasi dan feed berita Contohnya di Pemprov Kaltara di jatah 108 formasi P3K Di sini disebutkan usulan awal kita terdiri dari 88 formasi guru dan 21 formasi tenaga kesehatan Nah di sini untuk usulan guru disetujui semua Sedangkan untuk nakes hanya 20 formasi yang disetujui Nah ini bapak ibu setelah rakor ya Jadi untuk Pemprov Kaltara 108 formasi Nah ini cara kedua melalui laman media sosial ataupun dari feed berita yang menyampaikan berkaitan dengan formasi yang dibuka di setiap daerah Contoh lain adalah di Pemkop Bima bukan 641 lawangan P3K di mana formasi guru yang terbanyak Nah di sini disebutkan untuk formasi guru itu adalah 308 Nah 202 nya adalah nakes kemudian 131 nya adalah di tenaga teknis Kemudian cara ketiga ataupun link ketiga untuk mengecek formasi P3K bapak ibu yang nanti akan mengikuti Adalah melalui SK Menpan Formasi 2023 Nah kita sudah mendapatkan dan sudah membahas berita video terkait SK Menpan ya Keputusan Menpan RB tentang kebutuhan penetapan formasi tahun 2023 Ini kemarin kita dapatkan adalah untuk daerah Konawe Nah bapak ibu ini yang sudah real Yang betul-betul merupakan hasil penetapan di tahun 2023 dari hasil rakor Cuman yang jadi persoalan kita tidak mendapatkan secara menyeluruh ya Artinya tentu saja Pemda ataupun pemerintah daerah BKD BKPSDM belum men-share ini ya Belum men-share ini dan ini kita pun mendapatkannya dari media sosial Nah bagi bapak ibu yang ingin mendapatkannya nanti kami akan selipkan juga informasinya ini di link deskripsi Untuk bapak ibu mendownload contoh dari penetapan formasi untuk daerah Kabupaten Konawe Ini lengkap sampai dengan tenaga teknis Kemudian cara ketiga Cara keempat untuk mendapatkan informasi Informasi bapak ibu di tahun 2023 ini Adalah melalui Laman web BKD BKPSDM ya Nah tentu saja ini Kita saat ini masih menunggu Informasi yang akan diposting di laman BKD Berita terbaru Contohnya disini jadwal dan lokasi pelaksanaan seleksi audiensi program magister Dan contohnya juga di BKD Jatim Kita lihat informasinya disini pengumuman P3K 2022 Nah tentu saja nanti untuk P3K 2023 juga akan disampaikan di laman Di laman BKD dan BKPSD masing-masing Pemda Nah saat ini bapak ibu silakan mengakses dan membrowser laman BKD masing-masing Untuk melihat apakah mungkin BKD bapak ibu sudah memposting Hasil penetapan formasi yang merupakan keputusan Men4RB Sebagaimana contoh di Kabupaten Konawe tadi Nah disini bisa di download ya kalau sudah diposting nanti Dan kemudian yang terakhir bapak ibu Link ataupun cara mengecek formasi yang nanti akan dibuka di daerah bapak ibu adalah Melalui info lowongan di SACISN Ini kita lihat contoh di tahun 2022 Disini ada satu menu yang disebut dengan layanan informasi Disini berisi kalau kita buka adalah Berkaitan dengan simulasi pemilihan formasi Nah disini akan nampak pemilihannya jenis pengadaannya apa Contoh CPNS atau P3K Kemudian instansinya di mana Kemudian tingkat pendidikan yang dicari apa Pendidikannya apa dan formasinya apa Ini akan tersedia seluruhnya secara lengkap di laman SACISN Nah tentu saja untusan ini Ini belum dibuka bapak ibu Karena memang proses seleksi P3K nanti baru akan diumumkan di bulan September Dan kabar baiknya bapak ibu kita sudah mendapatkan BKN berilis login SSSN tahun 2023 Disini sudah mendapatkan informasi bahwa saat bapak ibu mengakses di laman SSSN Nanti akan langsung diarahkan ke menu login untuk CSN tahun 2023 Nah disini juga ada link untuk menuju ke link tahun 2022 Dimana disini nanti baru akan bisa diakses setelah secara resmi dibuka Nah informasi yang kita dapatkan bahwa dengan adanya pembukaan CSN tahun 2023 ini Ada menu baru yang nanti akan ditambahkan di laman SSSN Yaitu berupa ASN karir ya Berupa analisis sumber daya manusia aparatur yang nanti dibutuhkan pada setiap formasi yang dibuka Disitu akan ada urayan kegiatan tugas jabatan Kemudian ada juga perseratan-perseratan saat bapak ibu melamar di satu tugas tersebut Ataupun di formasi tersebut Dan bahkan informasi tambahnya nanti akan ada berapa gajinya jenjang karir yang akan bapak ibu lalui Saat bapak ibu memilih formasi di maksud ini sudah disampaikan di dalam Rakor Menpan RB kemarin dan BKN Saat BKN berilis portal terbaru SSSN tahun 2023 Nah demikian bapak ibu 5 cara link untuk kita mengecek formasi tahun 2023 Mudah-mudahan saja nanti bapak ibu segera mendapatkan informasinya Khususnya bagi rekan-rekan P1, P2, P3, dan P4 yang belum mendapatkan kesempatan di tahun 2022 Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax